Halo guys kembali bersama Darren di sini dan kali ini gue review mobil di update CD ID revamp dan sebelum itu jangan lupa kasih like-nya subscribe dan juga tekan loncengnya join discord gue ya guys Nah jadi di video kali ini gue review Mazda biante tahun 2016 tapi kali ini yang facelift ya guys Nah jadi kita lihat dulu dari eksteriornya sini ya Nah jadi cuma beda tampilan depannya aja ya sama yang previously kemarin karena ini pakai mesin Sky active nah ini tampilan depannya jadi kelihatan lebih elegan ya karena ini masih sama ya depan belakangnya sampingnya ya cuma beda teman aja nah ini velgnya bukan tuton ya velgnya masih sama nah terus ini spionnya nah ini tampil sampingnya pakai sliding door juga nah ini tampilan belakangnya ya ini di belakangnya enggak ada logonya nih nah tapi belakangnya juga lumayan mantep nih harganya murah cuma 200 jutaan ya Jadi kita sekarang mau tes drive dulu mobil ini ya kita tes akselerasi juga dan juga spesifikasi mesinnya untuk spesifikasi mesinnya itu 1997 CC alias 2000 CC bensin 4 cilinder Sky active 155 HP dan juga FWD Nah jadi untuk yang facelift ini pakai mesin Sky active ya jadi lebih hemat sedikit ya dari yang previous lift karena mobil ini juga lumayan boros ya Nah untuk biante tahun 2012 2015 itu 150 juta 148 HP untuk yang tahun 2016 250 juta 155 HP Nah jadi sekarang kita mau tes akselerasi mobil ini jadi sebenarnya kalau yang tanpa mesin Sky active itu kelihatannya boros lho guys Oke sekarang kita udah sampai di tes akselerasi kita harus saja hitung ya Nah ayo kita mulai dulu enggak sabar ini ini akselerasinya kayak gimana ya Hai ya 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 jadi btw ini sudah ditunap level 3 ya Nah jadi untuk tes akselerasi dan juga top speed Master biante investif ini dari 0-100 itu hanya 9 detik lalu dari 0 sampai top speednya itu 210 jadi 27 detik Nah jadi mobil ini enggak terlalu kenceng-kenceng banget yang akselerasinya tapi sebenarnya kalau yang privasif serasanya lebih lama lagi ya karena ini pakai mesin Sky active ya Jadi ini bukan mobil diesel nah jadi sekarang kita mau tes pelukan disini ya handlingnya nih juga lumayan Nah jadi kita tes sini nah ini setirannya enggak terlalu berat ya sama seperti BRV yang gue review kemarin itu Nah jadi mantep banget ya Jadi kita tes handling dulu nah ending dalam kecepatan tinggi enggak terlalu berat guys nah ini ini mantep sekali sama seperti BRV kemarin ya setirnya tidak terlalu enteng enggak terlalu berat Nah inilah mobil MPV paling enak dengan kecepatan 210 ya top speednya lumayan gede juga Nah jadi kita sekarang mau ke puncak ya kita tes nah jadi kita mau puncak tes tanjak juga ya harapnya sih mobil ini rada enggak ngedem ya ditanjakan tapi penasaran sih kalau ditanjakan yang lumayan disini kita coba ya pelan apa enggak karena kalau sebelum ditunap sih agak pelan ya tapi enggak tahu sih kalau udah ditunap ini Oh lumayan guys enggak terlalu pelan ini ini enak kenceng banget ya karena ini yang 155 horsepower ya punya facelift Nah untuk yang privacelift itu tahun 2012 itu 148 horsepower Nah jadi selanjutnya kita mau ke puncak kita tes tanjak kalau di tujuh ram ya dan juga sih gue juga penasaran Iya kalau test stop and go nya juga Oke sudah ditanjakan Villa ya Jadi kita langsung jalan dan juga test stop and go nya juga juga disini nah kita berhenti nya disini ya besoknya enggak tahu jauh-jauh banget Nah jadi kita lepas Oh ini agak ngedem guys ini harus hati-hati ya pas naik nih iya ngedem belum ini sampai nge-spintus bannya waduh ternyata nggak kuat Oke sebentar ya gue mundur dulu nah ini baru lumayan tapi karena nge-spin ya jadi suaranya agak berisik ini kalau nge-spin ya Nah berhasil guys cuma agak ngedem ya kalau stop and go dulu ya ya udah kita tes over sekarang nah jadi lewat sini hati-hati ya kalau setirnya enteng gampang ini ya hati-hati kalau banyak masuk bot dulu nah disini kita langsung aja belok kanan Hai nah ini gue sudah remove tree nya ya pohonnya jadi kelihatan apa ya lebih lost gitu ya enggak terlalu sesek kayak di hutan gitu Nah jadi untuk tes over ini harus hati-hati guys harus disiapkan momentumnya dulu ini sini nah ini ternyata kuat guys jadi sebelumnya awal-awal itu masih enggak kuat loh tapi ini kuat guys jadi harus disiapkan skillnya juga ya siap-siap dulu ya Nah kita coba tes tanjakan ya ke Luxury Villa apakah bisa karena tadi ditanjakan Villa aja nggak bisa loh tapi enggak ke Luxury Villa ini bisa nih ya karena ini tanjakannya lebih tinggi loh guys wala ternyata enggak kuat dong kita di sudahlah nggak usah dipaksa lah mobil ini kalau enggak kuat ya Nah jadi kita sekarang oke kayak jadi mobil ini juga cukup buat it ya menurut gue ini MPV paling worth it karena top speednya di atas 200 ya lebih kenceng dari Innova nah terus untuk harganya juga murah guys karena ini belinya ada di mobil bekas Sumberjaya Bekasi ya harganya juga selisih 100 juta sama biante tahun 2012 Nah ini boros sih enggak terlalu boros-boros banget ya tapi karena tidak semua orang itu punya mobil yang suka atau bisa offroad lah guys nah juga ini ano ya apa mobilnya juga ganteng ya dan oke lah guys sampai disini dulu videonya jangan lupa kasih like ya dan juga subscribe-nya tekan loncengnya dan juga join di-discord gue link semua di deskripsi Oke bye hai 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 hai